Tim musuh seri-seri narkoba Polda, Sumatera Barat berhasil menyita ratusan kilogram narkotika jenis ganja dari tiga orang tersangka yang diamankan di tiga lokasi berbeda. Satu dari tiga tersangka membawa keluarga untuk bangalabui petugas. Tiga pelaku pengedaran narkoba jenis ganja ditangkap tim khusus narkoba Polda, Sumatera, di dua lokasi berbeda. Penangkapan ini berawal dari hasil pengembangan pengungkapan kasus narkoba yang pernah diungkap tim khusus narkoba Polda, Sumatera, beberapa waktu lalu. Petugas melakukan razia kendaraan yang datang dari arah Sumatera Utara menuju Sumatera Barat. Saat razia berlangsung, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang hingga menerobos barikada polisi dan menabrak satu kendaraan dinas polisi. Saat dilakukan pengejaran, mobil ditemukan di daerah Palupu, Kabupaten Agam, namun tersangka berhasil kabur. Di dalam mobil ditemukan paket ganja seberat 114 kilogram. Berikutnya, sebuah mobil juga kedapatan membawa ganja dari asal yang sama, yaitu penyambungan. Tersangka membawa keluarga dengan harapan bisa mengecoh petugas. Namun, polisi bertindak sigap dengan segera memeriksa mobil dan mendapati 38 kilogram ganja yang dibungkus plastik berwarna hitam. Ini menjadi salah satu juga modus operani bagi mereka untuk mengelapui petugas. Untuk ganja itu berasal dari daerah penyambungan, kita duga dari daerah penyambungan, karena ini juga berkaitan dengan keungkapan dari Polres Mandaini Natal yang menemukan 1,8 hektare ganja di daerah sana. Ketika tersangka bersama barang bukti berupa 228 kilogram ganja kering siap edar, saat ini sudah ditahan di polda Sumatera Barat dan bersiap menghadapi ancaman hukuman di atas lima terpenjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AIN News melaporkan. Puluhan orang terlibat kericuhan karena rebutan lahan parkir di bangkalan Jawa Timur. Polisi menangkap tiga orang yang kedapatan membawa senjata tajam. Sebuah gerai makanan yang berada di Jalan Trunojoyo, Kota Bangkalan, mendadak kericu saat baru dibuka. Kericuhan disebabkan oleh puluhan orang yang saling berebut lahan parkir di area tersebut. Polisi pun mengamankan tiga orang yang kedapatan membawa senjata tajam. Ketiganya hanya bisa pasrah saat diringkus dan diborgol setelah polisi menemukan senjata tajam dari balik baju mereka. Mereka kemudian langsung dibawa ke Mapores Bangkalan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Tidak berhenti di situ, para petugas kemudian menisir sepanjang Jalan Trunojoyo untuk menggeledah puluhan orang yang masih bergerombol. Teman-teman ada di deskripsi, mengamankan tiga orang. Tiga orang di sana, dan setelah digeledah, ada tajam di badan ini. Mereka yang bawa ke Mapores Bangkalan. Informasinya ada di Bukitul ini masalah parkiran. Parkiran, mungkin ada yang kurang pas di situ, pengelolaannya seperti apa. Kita ini kan masih dalam proses ya. Jadi kita serahkan sama pemerintah terhadap masalah parkiran ini seperti apa. Berdasarkan keterangan sementara dari pihak Pemkap Bangkalan, lahan parkir yang disengketakan ini akan dikelola sementara waktu oleh dinas perhubungan setempat tanpa biaya atau pungutan uang parkir. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, INews, melaporkan. Kita ke informasi lain, ya Pemirsa. Sebuah mobil menabrak warung makan hingga rusak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tak hanya menabrak warung, tiga orang termasuk ibu dan anak-anaknya terluka parah. Kecelakaan lalu lintas terekam video amatir warga di Jalan Giyobos Induk, Kejamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu pagi. Sebuah mobil menabrak dua pengendara motor yang tengah menepi di depan warung. Akibatnya tiga orang termasuk ibu dan anak-anaknya terluka parah. Selain itu, warung makan yang tengah tutup di tepi jalan juga tertabrak mobil hingga rusak parah. Saya tahunya itu pas di depan lapak saya itu langsung nabrak ujung meja saya, pas ada penitip, pembeli satu orang nabraknya sama di samping jalan ini ada ibu-ibu sama anaknya naik kendaraan, itu tabraknya tiga. Berapa orang jadinya, Bu? Tiga. Polisi masih memeriksa TKP dan sejumlah saksi, sementara korban dirawat di RSUD Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, AY News melaporkan. Polda Metro Jaya kembali menangkap dua tersangka baru terkait kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai kementerian komunikasi dan digital. Dua tersangka berinisial A, A dan F berperan sebagai pemilik website judi online dan terlibat tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Inilah detik-detik saat tim opsional Subdit Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap satu dari dua orang tersangka baru kasus judi online pada tanggal 28 November lalu. Tak hanya menangkap pelaku, petugas juga turut menemukan uang tunai ratusan juta rupiah. Kapitumas Polda Metro Jaya, Kongbespol, Adi Ari Syam Indradi, mengatakan dua tersangka baru yang berinisial A, A dan F ini memiliki peran berbeda. Tersangka A, A terlibat tindak pidana pencucian uang, sedangkan F berperan sebagai pemilik 40 website judi online. Selain mengamankan dua orang pelaku, penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti diantaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, dua unit ponsel, dan sembilan buah buku tabungan. Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil analisa dari pihak PPATK untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus judi online ini. Penyidik Subdit Jatang Ras di Treskrim Um, Polda Metro Jaya telah menangkap dua tersangka lainnya. Yang pertama, inisialnya A, A, perannya melakukan tindak pidana pencucian uang. Tersangka A, A ditangkap tanggal 26 November 2024. Kemudian yang kedua adalah tersangka F, alias W, alias A. Perannya adalah sebagai agen. Empat puluh website, judi online. Kemudian tersangka F ini ditangkap tanggal 28 November 2024. Sejauh ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka yang diantaranya 10 orang pegawai KomDigi, serta 16 orang masyarakat sipil. Polisi juga masih memburu empat orang pelaku lain berinisial J, CH, F, dan C yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangpati, ANYUS melaporkan. Pemirsa Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan subsidi program akan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil di Istana Kepresidenan Jakarta. Setiap anak dan ibu hamil akan menerima bantuan senilai Rp10.000 per hari untuk meningkatkan kualitas gizi. Dengan rata-rata 3 hingga 4 anak per keluarga, bantuan ini diperkirakan mencapai Rp30.000 per hari atau Rp2,7 juta per bulan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai bantuan sosial termasuk PKH dan tunjangan lainnya. Prabowo menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga buruh di masa mendatang. Bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak. Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titi Soeharto meninjau uji coba makan bergizi gratis di SMP Alimaksu Mantri Jeron Kota Hyok, Jakarta. Selain untuk mencerdaskan anak bangsa, program Presiden Prabowo tersebut juga dinilai dapat meningkatkan ekonomi rakyat. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titi Soeharto Sabtu siang mengunjungi SMP Alimaksu Mantri Jeron Yogyakarta. Ia meninjau langsung uji coba makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Ratusan siswa antusias mengikuti kegiatan ini. Program makan bergizi gratis dengan menu olahan ikan serta sayuran ini diharapkan dapat mencerdaskan anak bangsa sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat. Ini merupakan program pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak. Jadi anak-anak kita supaya lebih cerdas lagi, supaya bisa nanti ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berkuat. Jadi ini karena programnya dari Kementerian Kelautan Perikanan, jadi menu-nya ikan, nasi, ikan, sama sayur ya Pak ya. Nilai strategisnya bahwa satu serapan dari produk mereka itu meningkat. Pasti dibeli, ya kan. Kemudian pertumbuhan ekonomi lokal, dan yang kedua itu adalah menjamin peningkatan kualitas gizi bagi masyarakat, utama bagi kerasi muka. Dalam memperingati Hari Ikan Nasional, pemerintah telah membagikan 200 ribu paket dalam uji coba makan bergizi gratis dengan resep lokal. Dari Yogyakarta, Gunato Farhan, AY News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait kebijakan pemerintah dalam acara pertemuan Tahunan Bank Indonesia. Ya, Presiden berpesan untuk menjaga kesatuan dan persatuan sebagai rumus keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan transformasi perekonomian. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta, Jumat malam. Dalam arahannya, Presiden menekankan sinergi dan stabilitas sebagai kunci transformasi perekonomian Indonesia. Presiden juga berpesan kepada pengambil kebijakan ekonomi dan keuangan untuk bersatu, menjaga persatuan dan kesatuan sebagai rumus keberhasilan suatu bangsa. Jadi, sebenarnya saya sangat senang dengan tema ini. Memang inilah kunci daripada kebangkitan suatu bangsa yang sinergi, kolaborasi, kerjasama, persatuan, kerukunan. Ini adalah rumus keberhasilan suatu bangsa. Ini adalah hasil dari sejauh. Hanya negara yang elitnya bisa rumpun dan bersatu, yang elitnya bisa kerjasama, negara itu akan bangkit. Pertemuan Tahunan Bank Indonesia merupakan high-level event Bank Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 1969. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Sadusanto, INews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan pembelian kepala daerah serentak yang berlangsung aman dan kondusif. Presiden mengatakan pelaksanaan pilkada kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia pada 27 November lalu berjalan baik. Presiden berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan setiap proses tahapan pilkada. Menurutnya, pilkada serentak yang berjalan aman dan damai mencerminkan kematangan bangsa Indonesia. Presiden menilai, pergantian kepala daerah merupakan hal biasa dan mengimbau kepada para kepala daerah terpilih untuk tidak larut dalam euforia, namun harus cepat bekerja melayani rakyat. Baru saja kita selesai pilkada kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, puluhan provinsi, ratusan kabupaten, kota, syukur Alhamdulillah berjalan dengan tenang, dengan damai. Untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Dan ini menandakan terjadi suatu kematangan, terjadi suatu proses pendewasaan dalam bermasyarakat, bernegara, berpolitik. Bahwa... Proses rekapitulasi penghitungan suara di Pilkada Jakarta terus dilakukan. Ya, rekapitulasi akan dilakukan secara manual dan berjenjang, mulai dari TPS hingga nasional. Hingga kini proses penghitungan rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta terus dilakukan. Saat ini proses tahapan penghitungan masih di tahap kecamatan dengan tengkat waktu 6 hari pasca pencoblosan. Proses rekapitulasi suara akan dilakukan secara manual dan berjenjang, mulai dari TPS hingga nasional. KPU DKI Jakarta juga akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu sebelum mengumumkan secara sah pada 15 Desember mendatang. Pemirsa dugaan kasus kecurangan di Pilkada Kabupaten Tanatidung kini memasuki babak baru. Salah satu paslon menumpu upaya hukum ke bawah selu dan menutup KPU menggelar pemungkutan suara ulang atau PSU. Laporan dan tutupan ini dilakukan tim pemenangan calon wakil bupati dan wakil bupati, Sanatidung Said Agil Hendrik. Dugaan kecurangan ini meliputi daftar pemilih yang tidak sesuai dengan daftar domisili pemilih. Bahkan terdapat daftar pemilih yang telah pindah keluarga daerah, serta pemilih yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar di TPS. Selain itu kecurangan juga diduga melibatkan petugas KPPS di tempat pemungkutan suara. Terima kasih telah menonton! Perusahaan yang memproduksi bajaringan melakukan penanaman seribu pohon di kaki Gunung Welirang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kegiatan positif disambut baik warga dan penggiat lingkungan hidup. Penanaman seribu pohon digelar di wilayah Kafe Lali Jiwo, Kecamatan Peringgen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu pagi. Untuk mengikuti reboisasi bertajuk Kencana untuk Indonesia, pimpinan perusahaan dan karyawan PT Kencana Group, serta warga sekitar dan penggiat lingkungan hidup harus berjalan kaki di lereng Gunung Welirang. Seribu pohon yang ditanam di area konservasi Gunung Welirang terdiri dari jenis durian, angkukat, pohon pete, dan cemara. Dalam program ini, PT Kencana Group menjalin kolaborasi dengan Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LDMH, komunitas lokal, dan influencer. Penanaman seribu pohon digelar di wilayah Kafe Lali Jiwo, di mana program tersebut juga sudah kami lakukan untuk yang keempat kalinya, bekerjasama dengan Perhutani, menunjukkan dalam bentuk berakan penanaman seribu pohon. Kami cukup berterima kasih dari perutukan sayamu terkait kerakan yang dilakukan dari Kedai Kencana, Kencana Group, keputuliannya ke alam, karena memang dibutuhkan dari pihak-pihak perusahaan juga dibutuhkan untuk kepeduli tetap terhadap alam. Kegiatan ini tidak hanya merehabilitasi ekosistem hutan, namun juga mendorong kesadaran masyarakat mengambil bagian dalam pelestarian lingkungan. Dari Pasuruan Jatimur, Jakarta Samudera, ANYUS melaporkan. Pemirsa PT Bank MNC Internasional TBK kembali berhasil mendapatkan penghargaan Visa Award dari kategori Best Commercial Fintech Binsponsor. Ya, capaian ini mengukuhkan posisi MNC Bank sebagai salah satu penyedia layanan kartu kredit terbaik di Indonesia. PT Bank MNC Internasional TBK atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia TBK, berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyedia layanan kartu kredit terbaik di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan kembali diraihnya penghargaan Visa Award dalam kategori Best Commercial Fintech Binsponsor yang diterima MNC Bank. Dengan capaian yang diraih ini, merefleksikan kinerja corporate card yang berhasil tumbuh 600% dengan kolektibilitas sangat baik sejak diluncurkan pada bulan Juni 2023. Kami menerima Visa Award ini terkait dengan Best Corporate Card Binspontech yang mana ini menunjukkan bahwa corporate card kami itu sangat diminati dan disukai oleh hampir seluruh masyarakat yang menggunakan corporate card kami. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Visa. MNC Bank senantiasa berinovasi dan memperluas bisnis melalui keahlian dan pengalamannya dalam layanan kartu kredit guna menunjang kebutuhan dan kenyamanan nasabah. Saat ini MNC Bank telah memiliki enam jenis kartu kredit yang menggunakan lisensi Visa, tiga di antaranya merupakan kartu kredit co-branding. Mulai dari MNC Bank KAI Akses, MNC Bank Citilink Visa Card, dan MNC Icon Visa Card. Dari Jakarta, Riki Anwardi, INews, melaporkan. Petugas gamkar menyelamatkan wanita yang tercebur ke sumur sedalam 12 meter di Madiun, Jawa Timur. Informasi selengkapnya, usai jeda tetaplah bersama kami di ANIS Pagi. Terima kasih.